selamat menikmati Nah jadi seperti ini ya sahabat bidar untuk tampilan senapan anginnya Oke sebelum masuk ke video selanjutnya jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Ereveld Oke bagi kalian yang memiliki regas video lainnya bisa langsung terus di kolom komentar di bawah ini ya sahabat bidar Oke langsung saja kita akan memulai spesifikasi dari senapan angin ini Jadi senapan angin ini memiliki panjang laras yaitu 60 cm dari bahan bajal pilihan ya sahabat bidar Nah untuk tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan stainless yang memiliki diameter yaitu 25 mm dengan ketebalannya kurang lebih 2 mm Nah untuk pengisian anginnya menggunakan sistem pompa PCP dengan tekanan angin mencapai 2000-2700 PSI ya sahabat bidar Oke untuk popor dari senapan angin ini yaitu memiliki popor berwarna coklat dan berpaduan warna hitam seperti ini ya Nah popor ini terbuat dari bahan kayu mahni pilihan yang memiliki tekstur kuat, lembut, dan juga kokoh ya sahabat bidar Lalu senapan angin ini sudah dilengkapi dengan visir depan dan visir bagian belakang yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan ya Oke selain itu senapan angin ini sudah dilengkapi dengan penyangga bahu di bagian belakang popor senapan angin ini yang terbuat dari bahan karet pilihan sehingga nyaman saat digunakan ya Nah kali ini saya menggunakan peredam basnel HW100 untuk menguji akurasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 Magnum Coklat Krum ya sahabat bidar Nah untuk tampilannya seperti ini ya Kita akan mencoba memasangnya Nah jadi seperti ini ya untuk tampilan saat senapan angin ini sudah digabungkan dengan peredam basnel HW100 Nah peredam basnel HW100 ini sangat membantu sahabat bidar saat berburu karena bisa meredamkan suara senapan angin hingga 80% ya Jadi sasaran yang kita tujuh pun tidak kaget ya sahabat bidar Oke selanjutnya kita akan menguji akurasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 Magnum Hitam Coklat Seperti apa ya uji akurasinya? Oke langsung saja kita akan masuk ke video selanjutnya Nah terima kasih untuk teman saya yang sudah menjelaskan tentang spesifikasi senapan ini Dan kali ini saya akan lanjut ke tes uji akurasinya Dari senapan PCP Fusion 2560 Magnum Hitam Coklat Krum Oke kita coba Dan kali ini saya memakai mimis Super Doom yang berukuran 4,5 Kita tarik gendel yang terlebih dahulu Kita masukkan mimisnya Dorong Kita bidik dengan dua kali Dan kali ini saya menggunakan peredam basnel ya Oke langsung saja lanjut ke tes diakurasinya 3,2,1 Dan kali ini saya akan menembaknya sebanyak dua kali ya Oke kita tarik gendelnya Kita bidik 3,2,1 Nah seperti itu ya baselur tuh Terus uji akurasi dari senapan PCP Fusion 2560 Magnum Coklat Krum Oke video selanjutnya akan datang ke teman saya Nah jadi itu tadi ya sahabat bedelar Untuk uji akurasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 Magnum Coklat Krum ya Nah pasti uji akurasinya sangat mantap bukan? Nah oke bagi kalian yang ingin memiliki senapan angin ini Dan harga full setnya Bisa langsung klik link yang ada di deskripsi box di bawah ini ya sahabat bedelar Bagi kalian yang memiliki rekes video lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Oke seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini Jangan lupa untuk klik tombol like Share, komen, dan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terup-to-date seputar senapan angin dari Jaya Erivol Oke semoga bermanfaat ya Terima kasih dan salam bedelar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!